Bank China Menukar Dolar AS Palsu Pengungkapan mengejutkan turis daratan selama perjalanan ke AS. Seorang turis asal China Daratan, yang mengaku sedang mengunjungi AS, membagikan video yang menyatakan bahwa uang dolar AS yang ia tukarkan di Bank of China diidentifikasi sebagai uang palsu selama ia berbelanja di AS. Dia menyatakan bahwa pejabat yang bertanggung jawab di Bank of China harus bertanggung jawab atas hal ini, karena menggunakan uang palsu di luar negeri tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga mencoreng reputasi bangsanya. Dalam video tersebut, turis asal China ini memperlihatkan uang kertas dolar AS yang ditukarkannya di Bank of China. Wanita itu memegang dua lembar uang seratus dolar AS, keduanya merupakan edisi yang diterbitkan sebelum tahun 2009. Pada salah satu uang kertas, terlihat beberapa indikator palsu. Dia menjelaskan, pelayan mengatakan kepada saya bahwa dalam keadaan normal mereka tidak akan menggunakan pena, sepertinya pena pendeteksi palsu, untuk menandai uang. Sebaliknya, mereka akan menyentuh angka seratus di pojok kanan bawah, dolar AS yang asli sedikit menonjol di area itu, tapi uang saya, yang palsu, lebih banyak menonjolnya. Wanita tersebut juga menyatakan, saya sangat marah atas hal ini karena bagaimanapun juga, saya mempercayai Bank of China. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukankah seharusnya pihak bank memverifikasi keaslian uang tersebut untuk kita? Ini bukan hanya tentang saya bepergian ke negara lain, membelanjakan uang palsu adalah hal yang memalukan bagi negara kita. Saat ini, masih belum diketahui apakah pengungkapan wanita tersebut tentang dolar palsu itu benar adanya. Pada awal tahun 2016, laporan media mengungkapkan bahwa beberapa cabang bank di Beijing, Shanghai, dan Shenzhen sering menghadapi kekurangan cadangan dolar AS. Menurut laporan sebelumnya oleh China Business News, bank-bank di kota-kota tingkat pertama dengan volume transaksi mata uang asing yang signifikan bagi penduduknya, seperti Bank of China, China Construction Bank, dan China Merchants Bank. Sebagian besar memerlukan pemesanan minimal dua hari sebelumnya untuk pertukaran lebih dari 5.000 dolar AS sekaligus. Akibat peningkatan permintaan pemesanan, beberapa bank bahkan memerlukan janji temu untuk penarikan melebihi 1.000 dolar AS. Terima kasih telah menonton!